Menurut saya kalau misalkan kekunjung dari luar, perhatikan sampahnya. Terus kalau misalkan ada pelak itu, larangan itu harusnya dipatuhi. Misalkan jangan memasukkan kereta ke pantai itu harusnya jangan dihitungin. Demi menjaga kelestarian. Assalamualaikum guys, kembali bersama Kabar Singkil Metua untuk menyambung video kita tadi dari Jembatan Kilangan. Menuju desa Kayu Menang. Bahwa hari ini Rabu tanggal 22 Maret 2023. Saya saat ini berada di pantai Kayu Menang bernama Pantai Teluk Bayu. Di sini bahwa kita lihat pengunjung-pengunjung banyak. di sebelah kiri saudara. Lagi banyak pengunjung melakukan ini sisi sebelah kiri ya guys. Bahwa seperti yang kita lihat tadi di video tadi, di jembatan yang padat tadi bahwa banyak pengunjung yang sudah pulang ya guys. ini sebelah kanan kita lihat sebelah kanan ini bahwa pengunjung-pengunjung masih banyak di wisata teluk bayu, teluk bayu. Teluk bayu. Kita melalui darat guys. karena itu ada anak-anak mandi telanjang kalau kita buat videonya melalui YouTube bahwa YouTube tidak memperbolehkan adanya orang telanjang baik itu anak-anak apalagi orang dewasa kita lihat-lihat kalau nanti ada anak-anak mandi yang gak telanjang. mohon maaf kita akan kembali ke pinggir pantai ya guys kita lihat aja dulu berhubungan saya juga capek bahwa saya bahwa saya tadi di video sebelumnya di jembatan yang padat atau macet tadi. kita juga sudah buat video-video video-videonya ini pengunjung-pengunjung dari dari ketapang indah nggak perlu lagi saya tanya-tanya udah saya kenal nih dari dari ketapang indah ini guys. sepertinya anak-anak yang mandi ini pakai celana. karena kalau nggak pakai celana jangankan orang dewasa anak-anak pun. anak-anak pun tak boleh kalau di YouTube. ini dia guys di ujung sana banyak ya guys rekomendasi banget deh buatmu berwisata di teluk bayu ini. ini ini ada memang sampah-sampah tapi sampah rumput bukan sampah model plastik ya guys seperti yang diberitakan sebelumnya ada yang memberitakan bahwa disini banyak betaburan sampah. namun inilah kondisi di kayu menang kalau sekedar sampah seperti ini ini biasa guys. mungkin sudah saudara-saudara lihat di mana keindahan pantai teluk bayu. bahkan kita lihat anak-anak mandi pun tidak ada yang takut karena ombaknya ini ombaknya ini nggak terlalu besar pokoknya ombaknya ini nyaman untuk anak-anak melakukan mandi-mandi disini guys. kita lanjutkan lagi sebentar lagi kesana kita lihat kita lihat kesana guys bawasannya ini pun anak-anak ini sangat senang sangat senang dia agak malu dia guys oke kita lanjut ini banyak yang mandi-mandi di sebelah sana banyak pengunjung-pengunjung kita lihat sambil berjalan ya guys kita ini pun pecinta-pecinta wisata kalau di pantai yang lain dia nggak mau wisata ini kalau pantai disini dia berwisata guys kita lihat kita lihat kita lihat ya guys kita lihat ya guys kita lihat ya guys ini ini ombaknya kalau nggak tahu tahapan nama ombaknya ini ombaknya ini ini kalau saya perhatikan kalau saya perhatikan nggak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ini ini dia pecinta-pecinta wisata guys kita kita lanjut untuk berjalan-jalan ke sana sepertinya sepertinya orang tua dari anak-anak ini orang tua dari anak-anak ini ini tidak merasa khawatir karena ombaknya tidak terlalu besar ya guys senanglah mereka rasanya mandi-mandi ya guys kita jalan-jalan aja dulu oke guys sepertinya ke ujung sana sampai ke ujung sana sudah agak capek juga lah ini guys tapi perlu saya sampaikan kita putar aja dulu tapi yang perlu saya sampaikan bahwa saya sejak kecil menonton video-video seperti ini baik itu melalui televisi belakangan ini YouTube video-video seperti ini yang saya tonton adalah tempatnya di tempat daerah lain ternyata daerah saya juga ada maka saya bantu untuk mempublikasikan ini guys supaya orang lebih tahu lagi ini bahwa saya dia disingkil mempunyai keindahan-keindahan tersembunyi seperti dikutip di video-video macet di jembatan tadi bahwa pengunjung itu juga heran dan terungkap kata mungkin mungkin saling senangnya dia mengungkapkan kata masak di hutan macet saya ulangi katanya masak di hutan macet memang betul ini ini adalah bisa dikatakan hutan bisa dikatakan hutan belum lagi tersebut kota kena mengingat jalannya tadipun belum lagi di asfal ya guys ini banyak pengunjung-pengunjung ini kalau di perhatikan lokasi ini kelihatan masih bersih ya guys sampai disini dulu itulah rekomendasi kita tadi berkunjung ke pantai sulak bayu desa kayu menang dari mana dak orang kayu menang asli ya rekomendasinya untuk orang luar dak untuk orang luar menurut saya kalau misalkan pengunjung dari luar perhatikan sampahnya kalau misalkan ada pelaku larangan itu harusnya dipatuhi kayak misalkan jangan memasukkan kereta ke pantai itu harusnya jangan dihentui demi menjaga kelestarian kayu menang itu itu dia guys pernyataan cewek-cewek kayu menang tadi cewek-cewek setempat sini menyarankan kalau berwisata kayu menang ini memperhatikan sampah jangan membuang sembarangan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh